Sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan dilakukan secara bergantian di sejumlah fasilitas umum serta sekolah. Salah satu sekolah yang disemprot adalah SMP Negeri Empat Tanjung. Penyemprotan seperti ini juga akan dilakukan di seluruh sekolah di Tabalong secara bertahap. Tim Reaksi Cepat BPBD Tabalong, Fahrian Syah, mengatakan penyemprotan disinfektan dilakukan oleh tim BPBD dan bekerja sama dengan KPH Tabalong yang disebar di beberapa lokasi. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong melalui BPBD dan KPH Tabalong melakukan penyemprotan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tabalong yaitu penyemprotan beberapa sekolahan tempat umum yang ada di Kabupaten Tabalong. Selain SMP Negeri Empat Tanjung, penyemprotan juga dilakukan di beberapa sekolah di antaranya SMA Negeri Dua Tanjung, SMK Negeri Satu Tanjung, SMP Negeri Empat Tanjung, dan di beberapa tempat umum daerah wilayah Belimbing serta Kampung Baru. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.